Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sidarani, silakan Pak. Selamat pagi Pak Sidarani, silakan Pak Sidarani, silakan Pak Sidarani. Terutama juga saudara-saudara kita mungkin ada yang di luar sana. Dan mungkin kayak itu terbawa ke dalam tenggorokan atau bahkan masuk ke Lampung, langsung ke Lampung. Kalau ke Lampung kita yang tahu selama ini kan aman ya. Jadi artinya dicerna dalam Lampung. Itu saja pertanyaan saya dua saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sidarani di Bekasi. Nanti kita akan jawab ya dok. Kita terima dulu penelpon lainnya dengan Pak Chandra di Surabaya. Selamat pagi Pak Chandra. Halo, selamat pagi. Ya tampaknya terputus dengan Pak Chandra di Surabaya. Sampai kita menunggu penelpon berikutnya, kita jawab saja dok pertanyaan dari Pak Sidarani tadi. Yang pertama, apakah benar bagi mereka yang bertekanan darah rendah ini lebih rentan terkena penyakit COVID-19? Silakan dok. Baik, jadi sebetulnya penyakit penyakit penyerta atau comorbid. Nah ini yang kadang-kadang membuat keadaannya jadi lebih berat. Tapi bukan karena tekanan darah rendah jadi lebih rentan. Karena kan terinfeksinya lewat saluran nafas. Kerentanannya sama sebenarnya, tapi bisa gejalannya lebih berat begitu ya dok? Ya, nanti menjadi faktor penyulit pada saat sakit. Oke, itu sebenarnya. Jadi tetap harus menghindari terpapar dari corona. Tapi kerentanan akan sama sebenarnya. Oke, kita ke pertanyaan kedua tadi. Hobinya Pak Sibarani ini makan dengan tangan. Mungkin kita anggap ini baik di rumah maupun pada saat ia makan di luar. Tapi menurut Pak Sibarani, ia selalu mencuci tangan dulu. Dugaan kita mungkin mencuci tangan dengan sabun begitu ya dok. Apakah sebenarnya ada resiko pada saat kita makan dengan tangan dibandingkan dengan peralatan makan? Oke, sebetulnya sama aja ya. Maksud saya, kalau tangan kan saat ini kita untuk mencegah penyakit COVID-19 adalah sering-sering mencuci tangan. Supaya tidak mudah terefektif virus SARS-CoV-2. Jadi rajin mencuci tangan. Jadi kalau, dan juga kalau pakai air mengalir, itu minimal 20 detik cuci tangannya sama mencucinya. Jadi pada saat kena sabun, virusnya akan rusak dan sehingga tidak ada lagi. Nah, kemudian kalau makan selama dia habis. Jadi gini, pada saat makan kan tidak memegang permukaan yang dikhawatirkan. Kan permukaan seperti meja atau lain-lain itu kalau ada orang yang pernah bersih batuk, kemudian ada droplet yang nempel di permukaan itu kan yang membuat daerah tersebut, atau kalau saat kita memegang tempat tersebut, kita megang masuk mulut, itu yang megang daerah mulut bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau selama makan, siring makannya bersih, tempat makanan yang lain-lain, saya kira cukup aman. Oke, jadi... Sama aja pakai sendok, kalau sendoknya ter... Jatuh ke meja atau gitu ya. Dikapar oleh virus juga bisa kena, itu juga sama aja. Oke, jadi yang penting adalah mau pakai tangan ataupun pakai peralatan makan, jangan sampai menyentuh benda lain, tangan ataupun peralatan makan tersebut gitu ya, selain makanannya sendiri gitu ya. Iya, kan agak makanan juga nggak tercemar ya, Mas. Kan kita ajak kalau kita beli, tercemar. Oke, baik itu catatannya untuk Pak Sibarani. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Sibarani di Bekasi. Kita ke Nima di Kebayoran. Selamat pagi, Bu Nima. Selamat pagi, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Nima. Ya begini dok, saya mau tanya, ada anak saya, dia itu petugas medis khusus COVID. Kan itu kan sudah disiapin tempat tinggal khusus untuk tenaga medis gitu ya, jadi nggak pulang ke rumah kan, tapi kemarin ini minggu lalu dia pulang ke rumah sebentar untuk melihat anaknya gitu ya, tapi nggak nginep, hanya sebentar berapa jam terus dia balik lagi. Nah kemarin ini datang lagi ke rumah, kebetulan tinggalnya sama-sama saya gitu loh ya, datang lagi karena anaknya itu agak batu, pilek dan agak demam sedikit gitu. Memang di mimin obat hilang. Nah dia kasihan sama anaknya, akhirnya anaknya itu semuanya dua, anaknya sama suaminya nginep lah di hotel karena menghindari saya yang sudah manula gitu loh ya. Sekarang lagi nginep di hotel gitu loh ya. Itu gimana ya dok ya, ada dampaknya atau gimana? Terima kasih. Penanganannya bagaimana gitu ya? Iya penanganannya bagaimana itu. Saya harus bagaimana? Oke baik. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu Nima di Kebayoran. Kita tahan dulu dok, kita jawab dulu. Iya. Telepon dari Pak Chandra di Surabaya. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi dok, saya mau tanya. Silahkan. Beberapa waktu yang lalu, kan di Kompas ada diberitakan, kalau yang sedang menderita penyakit COVID-19 itu bisa disuntikkan dengan darah plasma. Waktu itu dokter Monica yang bilang itu kan bisa sembuh. Gimana itu dok, betul atau tidak? Oke, itu saja. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kita jawab ya dok untuk pertanyaan dari Bu Nima dan juga Pak Chandra. Yang pertama Bu Nima tadi, bahwa anaknya salah satu juga tenaga medis yang bekerja. Nah saat ini cucunya berarti ya, cucunya di sini sedang dalam kondisi sakit dan melakukan isolasi bersama tampaknya ayah dari cucunya ini. Bagaimana penanganannya, kira-kira dok yang sebaiknya buat semua? Jadi memang satu petugas medis sebetulnya ditempatkan di satu tempat, salah satunya adalah untuk mencegah penularan walaupun kita petugas medis sudah menggunakan APD lengkap. Jadi berupaya supaya kami semua petugas medis ini tidak terjangkit. Kemudian tadi, kalau dia pulang ke rumah kemudian anaknya batu pilek, apakah ini benar COVID-19 atau hanya flu biasa? Jadi itu memang sebaiknya dilakukan upaya screening untuk memastikan apakah anak petugas atau cucunya ibu Nima tersebut memang sakit COVID-19 atau hanya flu biasa? Nah kalau kemudian sampai saat ini yang dipahami bahwa penularan COVID-19 adalah melalui droplet. Jadi kalau misalnya anaknya ibu Nima disana tidak batuk, sudah bersin, tidak menyebarkan virus, harusnya sih ibu Nima jangan khawatir. Tetapi kalau khawatir misalnya memang sebaiknya dilakukan misalnya desinfektan. Terus sama yang paling sering ini rentan tuh pegangan pintu, kemudian juga tombol lift. Yang sampai sekarang yang saya masih lihat belum ada penanganan adalah ATM. Justru di ATM ini tidak ada hand sanitizer. Padahal ATM rentan, kita kan pakai jari dan cukup lama. Tetapi malah sampai saat ini yang saya lihat di ATM tidak ada pencegahan untuk penularan COVID-19. Tidak ada yang membersihkan juga ya? Iya, tidak ada yang membersihkan. Mungkin melalui ini saya meminta agar pihak bank juga melakukan pencegahan penularan COVID-19 melalui ATM-ATM yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Oke, semoga ini didengarkan oleh pihak bank juga dokter. Bahwa perlindungan di ATM ini tampaknya masih mengkhawatirkan. Catatan dari dokter Tno ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Chandra di Surabaya mengenai suntik darah plasma. Apakah ini juga bisa menjamin kesembuhan dari COVID-19? Silahkan dok. Iya, terima kasih Pak Chandra. Sampai saat ini memang belum ada terapi yang benar-benar dikatakan bisa membunuh virus SARS-CoV-2. Sehingga sampai saat ini belum ada obat yang dinyatakan ampuh untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Nah, saat ini memang diadakan upaya untuk pemberian plasma convalescent istilahnya, Mas Remoti. Kami di RS-CoV-2 sudah mulai melaksanakan. Tetapi itu masih dalam tahap uji klinik. Memang kami dapatkan ada perbaikan. Jadi gini, pada penderita COVID-19 yang sudah sembuh, kita anggap bahwa orang tersebut memiliki sistem imun yang tinggi. Dan di tubuhnya sudah ada antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. Sehingga jika kita berikan pada penderita yang sedang sakit, kita harapkan antibodi yang ada itu akan membantu untuk memusnahkan virus yang ada. Oke. Dan itu yang masih dipelajari tapi sampai sejauh ini belum ada jaminan juga ya? Iya, memang belum ada jaminan. Karena dari beberapa literatur juga seperti di China hanya dilakukan pada 5 penderita. Ada yang menyatakan baru sampai 10. Memang belum ada evidence base yang cukup memadai. Tetapi sepertinya terapi ini bisa memberikan harapan baru. Dan sebetulnya terapi ini sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu untuk penyakit-penyakit lain. Oke, jadi ini secara spesifik untuk SARS-CoV-2 ini yang akan diteliti lebih jauh ya? Iya. Oke, baik dok. Tapi memang susah juga mencari donornya, mas. Oke. Harus mereka yang sudah sembuh juga ya dok ya? Ya, sudah sembuh dan juga pemberiannya kan seperti transusi darah. Jadi harus segolongan. Antara donor dan resipian harus sama golongannya. Ini juga akan lebih menyulitkan. Oke, baik. Kita akan tunggu terus bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan di RSPAD tersebut. Dr. Ratno Wiastuti, Dr. Spesialis Paru, terima kasih banyak dok sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, masih-masih. Dan saudara, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menghubungi kami baik melalui media sosial di Instagram at Sapa Indonesia underscore Kompas TV maupun yang sudah menelpon kami pagi hari ini dengan Pak Sibarani, Ibu Nima dan juga tadi Pak Chandra di Surabaya. Kita akan kembali terus dengan tanya jawab COVID-19 setiap hari di Sapa Indonesia pagi. Kalau Anda belum berkesempatan hari ini, Anda bisa tetap mengirimkan pertanyaan Anda di at Sapa Indonesia underscore Kompas TV atau menelpon kami besok saat kami live.